Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan, butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jomblo, apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dunia yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses seharian? Hubungi di Ahmad sekarang juga 0852 82 82 72 75 68 Halo guys, kali ini saya akan membacakan ramalan tarot Zodiac Taurus di bulan Februari 2022 ini Dan saya akan membacakan asmara dan percintaannya di bulan Februari 2022 ini Apakah dia bahagia atau apakah sebaliknya? Nanti lihat saja selanjutnya Tetapi sebelum saya membacakan asmara dan percintaannya Zodiac Taurus di bulan Februari 2022 ini Saya akan sedikit mengulas tentang Zodiac Taurus Zodiac Taurus berada dalam naungan unsur tanah Tapi bagaimana ramalan tarot Zodiac Taurus di tahun 2022? Simak saja video saya sampai habis Taurus dilambangkan dengan banteng dan dikenal sebagai sang seniman dalam dunia Zodiac Zodiac Taurus memiliki sense of beauty Dalam sensualitas selaya unsur tanah dalam mengejar mimpi mereka Taurus juga terkenal memiliki sifat yang loyal, bisa diandalkan, dan stabil Meski begitu, jangan sekali-kali merusak kepercayaan mereka Apalagi di hari-hari terburuknya Karena Taurus bisa berubah menjadi posesif dan mudah mengatur Di tahun ini, ramalan Taurus Zodiac Taurus sepanjang 2022 ini Menurut saya, kamu yang berzodiac Taurus tak boleh punya pola pikir cepat puas akan segala hal Karena akan ada keadaan yang akan memaksa Taurus keluar dari zona nyaman Meski begitu, Taurus tetap harus berhati-hati dalam menentukan langkah Karena kemalasan atau kecerobahan terutama dalam komunikasi bisa menjadi bumerang dan bisa menimbulkan masalah lain Si Taurus juga diingatkan agar tak terlalu lugu Serta berhati-hati dalam membuat kesepakatan dalam pekerjaan Karena bisa jadi, kamu hanya membuang waktu dan tidak menggali kesempatan yang lebih besar Jangan takut untuk menciptakan ataupun mencari peluang baru Membuka peluang bisnis bisa menjadi pilihan lain Terutama yang sudah atau ingin bergerak dalam bidang kuliner dan sandang pangan Selanjutnya, saya akan membacakan ramalan Zodiac Taurus untuk masalah asmara dan percintaannya di bulan Februari 2022 ini Langsung saja saya akan mengambil kartu tarotnya Ada kartu Five of Wands Bahwa saya, berbahagialah mereka yang berzodiac Taurus Dan memang belum memiliki pasangan Sebab tahun ini bisa menjadi hal yang sangat membahagiakan dalam urusan percintaan Mereka yang masih sendiri akan memiliki titik terang dalam hubungan asmara Sementara yang sudah menjalin hubungan akan terus membaik Hal yang terpenting bagi Taurus dalam hal asmara adalah komunikasi dan membuka diri Jangan terlalu fokus mencari yang terbaik Sebab yang utama adalah menemukan seseorang yang bisa menerima Anda Menjadi pribadi yang tidak hanya bijak tetapi juga lebih baik Dalam hubungan, masalah utama Taurus bukanlah siapa pasanganmu Tetapi sikap preventif yang memicu overthink yang sertai dalam masalah issue Cobalah lebih santai dalam hubungan dan menjalani hidup sehari-hari sepanjang 2022 ini Jadi kalian dalam hal asmara kalian ini bisa ditarik kesimpulan Kalian akan dalam situasi yang cukup baik untuk asmara dan pencintaan kalian Untuk kalian yang sedang menjalani hubungan Kalian akan menemukan titik terangnya Kalian akan segera dikasih kepastian Kalian segera akan ada tujuan-tujuan untuk hubungan kalian Untuk kalian yang sedang dalam tahap pacaran Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga Hubungan kalian akan semakin membaik bulan ini Kalian akan merasakan cukup kebahagiaan dalam hal asmara dan pencintaan kalian Di bulan Februari 2022 ini Dan di kartu yang sebaliknya untuk kalian yang bersodiak Taurus Di bulan Februari 2022 ini Untuk asmara dan pencintaannya Ada kartu The Tower Kartu ini adalah simbol yang cukup baik Untuk kalian yang bersodiak Taurus Karena kartu ini mengidentifikasikan Bahwasannya kalian akan ada harapan Akan ada secerta harapan untuk kalian menuju bahagia Jadi akan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang menyertai kalian Dalam hal asmara atau hubungan kalian Kalian akan dalam situasi yang sangat bahagia Mungkin pasangan kalian Apalagi untuk kalian yang single Kalian segera dipertemukan sama orang yang tepat Dan untuk kalian yang sudah fase pacaran Kalian akan menemukan titik terang Kalian akan segera dikasih kepastian Kalian segera dilamar dan dimikahi Itu yang akan ada kebahagiaan-kebahagiaan Untuk asmara atau percintaan kalian Di bulan Februari 2022 ini Nah itu guys Sedikit ulasan untuk asmara dan percintaan kalian Yang bersodiak Taurus Di bulan Februari 2022 ini Seperti yang saya bilang tadi Kalian akan dalam situasi yang sangat bahagia Dalam asmara dan percintaan kalian Di bulan Februari 2022 ini Dan video saya untuk kali ini Cukup sekian dan terima kasih Dan untuk kalian yang ingin tahu Tentang video-video saya selanjutnya Atau kalian yang ingin diramalkan Atau kalian ingin tahu Keberuntungan sudi kalian Keberuntungan CEO kalian Tetap ikuti video saya selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Di channel ini ya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Tapi digunakan-guna atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Apakah cintamu selalu ditolak Atau mungkin yang dudanya yang jadah Ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda Yang miskin ingin segera jadi sukses Kaya real Hubungi ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya